Dan sawang ini sebetulnya kan jolo sutro. Jolo sutro konotasinya bukan jolo air, tapi jolo itu penyelamat. Penyelamat dari diri kita, dimana itu halus, lembut sekali. Di dalam diri kita ini harus membentuk suatu merasa rumoso-merasa kurasa yang halus, yang lembut sekali. Jadi fenomena apa-apa itu memperingatkan kita. Memperingatkan kita, akan kejadian yang akan datang. Gimana Pak Jokowi? Ya itu Pak, sebetulnya kan tambahnya Dewi. Kalau ngerti. Ada saudara yang nanya itu kan, bila kita mengetahui diri kita sendiri, maka akan ketemu dengan Tuhan. Sepertulnya itulah. Tahu diri sendiri apa yang enak. Bahasanya itu kuku. Untuk adikmu, tambahkan waras sange pesane Allah. Ngambil air, kukunya tadi ini, tangannya ini, dimasukkan ke air. Diminum, buat kumur dulu. Diminum, kalau misalkan, kalau kita tahu Tuhan, maka kita tahu diri kita sendiri, maka kita akan tahu Tuhan. 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 Ini sesuai dengan topik kita hari ini, saya ingin menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang di rumah. Salam Rahayu. Rahayu Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dengan Joko Mbak Lilo. Pak Joko akhir-akhir ini atau enggak tahu, kemarin kalau tidak salah, melihat di awan itu, ada wujud lapa-lapa. Kira-kira maknanya seperti apa, kita akan juga mengeksplore secara langsung penjelasan dari Pak Joko. Malah Pak Joko. Hahaha.. Prayuh! 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 Yayuh! Brati! Wiquemndaluh. Bukimuang insektri, nguang bang. Raiuyement innamdan kpath. Mugiyo tayangan Uniko sakit Mbetul berkah Gagem Kita sedoyo Angginipun Umat ingkam Dipun muliaakan Ini kusti ingkam Agar ucapkan Amin Amin Terkait dengan Kelaba-laba Awan Mbak Joko Itu kapan Mbak Joko? Kalau Wawu jam 3 Kali doso Jadus jam 3 Jadus jam 3 Langgung Kali doso Jadus Kalo kan Udah mulia kan Jumat Kemis Jumat jam Jumat jam dulu Kalian jam Satu jam dulu Minko kan Leput dari Agak ini Dicampur pake kelas Indonesia Supaya temen temen Mbak Joko Bisa Jadi Itu tanpa Disengaja Dan itu sering kok Mas betulnya Saya sering mengalami hal seperti itu Tiba-tiba Seperti di luar Bahasanya mungkin Saya berdiri Tengah tengah-tengah jagat Saya berdiri Tengah-tengah jagat Tengah-tengah jagat Bahasanya Mungkin ada yang mengatakan Seperti itu Itu jam Tiga lebih dua puluh itu Saya duduk-duduk itu Kok ada Melihat awan itu Ada ini Ada seperti Laba-laba Disitu Karena mungkin Sudah terbiasa Mas ya Jadi Bisa Langsung connect Bahwa Laba-laba itu Seperti apa Yang saya Pahami Yang saya tahu Itu Terlepas dari Si Citi Somowocoro Dalam artian Satu tempat Mungkin Namanya Bahasa Jawa Bahasa Jawa Bahasa Jawa Itu Mas Tani Kadang sama Kalau di tempat saya Laba-laba itu Kolomonggo Jadi Kolomonggo 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 itu Boleh dikata Kolomonggo itu Bisa waktu Kolomonggo itu Kesimpulannya Kolomonggo Kita Jangan Menghindari Menghindari Permasalahan Atau Menghindari Hal-hal yang kita Tidak mau Yaitu Disitu Kita Terselamatkan Sebetulnya Dan Disitu Kita Terselamatkan Bisa menemukan Solusinya Terus Terus Perluas lagi Bahasa Indonesia Laba-laba Bahasa Hitma saya Kolomonggo yang tadi Dia Membentuk Ini Membentuk Jaring-jaring Atau Tempat Dia Tinggal Di situ Kita Kan Kalau di itu Masa Bahasanya akan Sawong Jadi Sesuatu Sesuatu Apapun yang terjadi Itu Di Sawong saja Jadi Bukan 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 Komentah Di Sawong saja Itu Karena konotasinya Dimana Di Sawong itu Sama saja Kita tuh Melihat Bulan Melihat bintang Itu Kalau Dalam Basa Jawa Mungkin Bintang Gantulok Bulan Tapi Nyi Jadi Kita selalu penotasinya nyawang itu tidak ada komentar, karena sebetulnya di dalam komentar tadi itu kan membentuk suatu karakter komentar. Jadi dalam diri kita itu semakin memperkuat jiwa komentar. Sedangkan di dalam diri kita, Karena kita adalah Ada yang mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah dan roh Allah tinggal di dalam komentar. Jadi fenomena seperti itu, itu kan sawang tadi itu. Dan sawang ini sebetulnya kan jolo sutro. Jolo sutro konotasinya bukan jolo air, tapi jolo itu penyelamat. Penyelamat dari diri kita, dimana itu harus lembut sekali. Di dalam diri kita ini harus membentuk suatu raso-rumoso yang halus, yang lembut sekali. Karena jat sifat asma akal tadi itu, sang atman, sang ruh, memuhammad, itu juga kan halus sekali. Memang kalau dilihat dari fenomena semalam itu pagi tadi itu saya lihat, Sebetulnya ada kaitannya juga dengan kemarin dulu itu fenomena layangan, Kemudian fenomena tanung kodong itu ada lagi mungkin kebetulan, tapi sebetulnya bukan kebetulan. Banyak orang yang sekarang ini, banyak yang menggayu, menggayu penyelarasan, Sekaranya lagi fenomena-fenomenanya bersepeda. Dan sama aja sebetulnya itu. Jadi di layangan tadi, awas jangan pedot, putus dari benangnya. Apapun yang terjadi itu. Kemudian di dalam tanam kodong tadi itu, apapun itu kita harus tahu makna dan artinya. Gimana seseorang itu bisa berarti dan bermakna. Kalau dia di dalam hal apapun, dia tidak tahu arti dan maknanya. Banyak orang yang mengatakan bahwa semoga bisa bermanfaat, berguna bagi musah dan bangsa, bagi orang lain. Tapi kalau dia tidak tahu manfaatnya, gimana bisa bermanfaat. Dia tidak tahu arti dan maknanya ini namanya ini. Itu gimana dia bisa memberikan manfaat dan guna. Jadi fenomena apa-apa itu memperingatkan kita. Memperingatkan kita akan kejadian yang akan datang. Jadi itu kan di langit. Di langit itu kan manangnya anggit. Jadi caranya anggit-anggit. Wangitku, takiromene, karepku, wanitu. Itu kan ada batas-batasannya seperti itu. Dengan tidak tanya, Mas. Gitu ya, Mas. Iya. Jadi maknanya itu luas, Mas. Memang Sang Maha Pencipta itu memberikan sesuatu kepada kita, pembelajaran. Kan tidak langsung dibelak, Mas. Saya mau dikasih seperti ini. Dikasih apa? Bahasanya Mungit Shironoweti. Jadi dikasih. Iya. Dikasih tanda. Dikasih pertanda. Tanda. Kita harus bisa mengupas. Memupasnya sendiri. Bisa menelakkan. Tentunya jangan lupa dengan manjing adekatnya Alham. Kalau tidak memegang itu ya. Alhamdulillah, Mas. Jadi itu kemudian dari waktunya. Waktunya kan jam 3.20 pagi-pagi itu. Bukan itu ada. Cuma sayang aja HP-nya agak anu. Agak. Gak jadul. 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 Tapi kalau yang di status ya, Mas. Yang punya kontak saya. Itu saya yang gak di status. Ya gelap, Mas. Dia bertanya-tanya. Oh, pemikiran Dewi. Jadi tidak semudah begitu saja. Ibaratnya kita punya anak. Dikasih. Minta ini dikasih. Dikasih. Dia juga tidak akan membantu karakter yang baik. Jadi memang pembelajaran yang bagus itu. Kita ibaratnya memberikan stimulus. Supaya kemudian yang kita didik itu bisa berpikir. Cakrawala ya harus berpikir. Menggunakan nalarnya. Gali. Iya. Nah. Orang-orang. Saya melihatnya. Pengennya itu serba instan. Pengennya itu serba instan. Iya. Meditasi lama. Gak mau. Iya. Apa ya. Intinya. Pengennya langsung didulang. Dikasih. Kasih. Kasih. Iya. Padahal yang paling asik itu kalau menurut saya. Pendidikan agar kita berpikir Cakrawala. Itu ya ketika kita diberikan sanepan-sanepan itu. Pertanda-pertanda itu. Iya. Gitu. Jadi. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi adalah. Sesuai dengan atau relevan dengan yang disampaikan banyak para seseorang. Memang. Kita harus benar-benar hati-hati. Jangan mengumbar. Apsu. Banyak-banyak laku-laku kebaikan gitu ya Pak Joko. Baris mas. Garu mis melaku atau tidak. Hahaha. Ya. Apa itu Pak Joko, Pak banyak yang bilang gitu. Hehehe. Garu itu kan bahasanya kan ini. Garu itu boleh dikata itu. Kayak apa ya. Kurang lebihnya kan bencana itu. Jadi bencana atau apa ya musibah. Bahasanya itu di dalam bahasa jawa itu. Moga-moga kena selain garu. Jadi semoga kita itu gak kena garu. Gak kena garu gitu. Itu kan ini. Ini itu apa namanya. Eee. Lati-adaf sebetulnya. Jadi kalau kita. Gak bisa insan. Jadi kalau kita melakukannya itu. Sama aja ini. Ada yang mengatakan bahwa. Tuhan Allah itu. Allah itu tidak. Tidak jauh dari orang adik kita. Salah satunya seperti itu. Jadi barangnya. Kalau bahasa saya mungkin. Di setiap. Keluar nafasnya kita. Di setiap detak jantung ini. Maka disitu itu ada. Tasifat Tuhan asmo. Artanya. Jadi gak bisa ini. Gak bisa apa namanya. Tidak bisa instan. Maka kita akan. Ya anu. Kena selanggaru. Jadi kita. Akan. Akan. Akan selamat. Bahasanya seperti itu. Kemudian. Tan kena kina yang ngopo. Tadi bahasa Allah itu. Tan kena kina yang ngopo. Artinya itu. Gak bisa di kakain mas. Hmm. Saya. Saya tak begini. Nanti beno begini loh. Ini memang bahaya mas. Kalau memang mau. Ibaratnya. Buat orang senang. Bisa saja mas. Misalkan. Pak. Saya ingin bisa melihat ini. Oke. Tak buka. Bisa. Terus kayak gopo. Terus kayak so-soan. Pasti begitu mas. Jadi memang. Natural saja. Alami saja. Sebetulnya kan. Bahasanya kan. Seseorang yang melakukan spiritual. Identik dengan. Super natural. Cuma orang-orang ini kadang. Ada konotasinya yang. Persepsinya yang salah. Jadi paranormal. Itu paranormal. Sebetulnya kan. Ukur-ukuran. Kayak kurang standartnya gitu loh. Kayak paha medis. Parametral. Dan ada standart-standartnya itu. Jadi. Seseorang kalau. Kepengin. Mendapat. Kertawaran ugran. Atau bonus. Dari yang dia. Lakukan. Di dunia ini. Bisa. Melakukan. Dengan baik. Bahasanya itu. Mungkin itu tadi. Mumayu ayuning. Asomo. Jagat. Saizining. Tapi juga harus. Mumayu ayuning. Diri pribadi dulu. Jadi. Awal itu. Gak kena jika. Eh. Saya tak begini. Semuanya gini. Enggak. Dulu di dalam lelaku saya itu. Seperti pernah. Dulu itu kan. Makan sisanya orang itu dong. Jadi saya itu makan. Kuasa. Tapi buko sama sahurnya. Itu makan dari sisanya orang. Oh. Waktu itu. Berjalannya waktu. Akhirnya ini. Diusikkan mas. Diusikkan akhirnya musik. Penggali. Kemudian penemu pemanggil. Jadi. Kemangin saya itu bagaimana. Apabila. Makan sisanya orang. Makan sisanya orang. Mereka seperti itu. Jadi ada. Yang tersilat. Yang sangat dalam sekali. Itu. Kita hidup di dunia. Sebetulnya. Kalau orang itu. Apapun itu. Kalau raga. Capek. Boleh. Pikiran. Capek. Boleh. Tapi ya. Tidak pernah capek. Bener. Jadi spiritual tadi itu. Yang memberi power dalam diri kita. Harus alami. Harus dilakukan yang memang harus kita lakukan. Karena itu kewajiban. Maka itu akan menjadi. Jadi. Eee. Nantinya akan mendapat. Suatu kan power kekuatan. Yang dasyat sekali. Sehingga. Dikatakan. Supra. Supra natural. Natural yang alami. Kalau supra itu kan power kekuatan. Yang melebihi dari. Alaminya. Cuma kadang konotasinya orang-orang itu. Kalau spiritual. Paranormal. Ya. Itu mas. Dukun. Siring. Musring. Coba lah korona diri. Akan tahu nanti. Jadi. Jangan membaca yang tersurat. Jangan membaca yang tersurat. Tetapi. Pahami yang tersirat. Bukan hanya membaca yang tersirat. Harus memahami. Setelah dipahami. Maka harus dihayati. Kalau dihayati kan. Sudah sama dengan jiwa kita. Seperti saya ini. Saya ga seneng. Budaya Jawa. Ga seneng saya. Tapi yang sudah jadi jiwanya. Menjadi satu pirakarani. Memang harus seperti ini. Bukan seneng. Ga seneng kan. Ini memang jiwa saya. Sudah menjadi satu. Di. 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 Di urat nadi saya. Di setiap. Pembusan. Keluar masuknya napa saya. Di detak jantung saya. Ini selalu itu. Cuma konotasinya itu. Tadi. Terus sedikit. Saya mau mengulik. Mas. Mohon maaf. Bukan. Konotasinya kelompok. Golongan sukuras. Mas. Siap. Ini dikata. Di sini. Banyak orang. Mempunyai pendapat. Konotasinya. Orang kuit. Apa golongan. Sebetulnya. Itu pengertian. Pengertian. Cina. Kuwi. Suci. Ono. Kudu. Dua. Kesucian. Seseorang. Punya kesucian. Ono. Kesuciani. Gak. Gak. Dua. Pengertian. Gampang diakali uang. Soalnya kan gak ada pengertian. Wah. Di modusi uang mano. Iya. Soalnya dia berpegang ketua pada kesucian. Jadi suci ini. Kemudian yang jawa. Punya pengertian. Orang kuit. Kesucian. Makali. Wah. Untuk modus. Gitu loh. Jadi. Ilahilu. Ong jawa. Separu. Ong jino. Sere. Saya judul. Itu dijudul. Dijudul. Antara. Antara kesucian. Dan pengertian. Akhirnya. Itu tadi mas. Menjadikan spiritual yang kualitas. Intelijensi kualitas. Maka. Dia akan ketemu dengan. PQ. Parent of life. Kalau saya dua itu saja. Jadi. Spiritualnya berkualitas. Buktinya. Intelijensinya berkualitas. Maka dia akan ketemu dengan. Parent of life. Apapun yang dilakukan. Pasti. Berkualitas. Sekitar tidaknya. Tidak berbelit-belit. Gak ngomong. Gak ribet. Gak ngomong. Melakukan. Apapun itu. Mengambil keputusan pun. Yotas. Gitu mas. Benar ini. Iya. Jadi kurang lebihnya. Seperti itu. Jadi. Sebetulnya. Ini. Setiap saat. Kita harus. Seperti itu. Cuman. Untuk. Fenomena-fenomena alam. Yang tadi itu. Seperti. Lapa-lapa. Kalau monggo itu. Itu. Bahasanya. Salah. Maka. Apa namanya. Juga. Jualasi drama. Kalau orang itu. Berbuat. Negatif. Kita. Juga. Gak usah. Negatif. Positif. Saja. Maka. Tanpa sadar. Dia akan terjerat. Dengan. Armanya sendiri. Pasti. Pasti. Cuma. Untuk membuktikan itu. Tadi. Gak bisa. KKN. Waktunya itu. Berjualannya itu. Lama. Lama. Atau tidaknya. Tergantung. Seberapa. Kita itu. Punya niatan. Fastabil khairat. Punya sifat. Kebaikan. Kebanjakan. Dan. Eee. Seberapa lama. Seberapa cepat. Kita itu. Mempunyai. Pikiran yang selalu. Khusus punya. Itu. Hehehe. S